Halo assalamualaikum teman-teman semua balik lagi di mohammad fauzan youtube channel dan kali ini ini gue bersama komisarisnya Leis Motor yaitu Bro Steven Leis nah ini kan komisaris, bosnya mana? manajer mana? bosnya itu Pak Martin sedang berlibur, seperti biasa ya kalau bos itu jalan ke toko, banyak berlibur jadi komisarisnya ya? iya jadi komisaris, ya pasang badan disini pasang badan, oh gitu ya, tapi gak ada jadam pribadi mah bos kan? iya asal gak gaji sama THR sesuai gak apa-apa oke kok, ini gue kan pengen pasang intercom lagi gitu nih kok nah ada gak sih intercom lain gitu kan, gue waktu itu kan udah pake Sena, gue pengen coba merek lain gitu ada gak sih yang bagus gitu? kalau kan gue jual intercom dari 2 merek, Sena sama Pactop, ya mungkin tuh belakangan ini kan pake Sena terus ya? nah pake Sena terus, coba ya Pactop nih pengen coba ya Pactop kali ya? iya Pactop boleh bagus gak bener kan nih? waduh, speaker nya udah pake JBL, jadi lu kalo denger musik atau denger suaranya juga makin sound system jernih ya? jernih banget coba aja nih lah ya udah, pasangin nih iya barangnya mana dulu lah? supaya gak begitu barangnya mana nih? maaf tadi, kita upetin dimana ya? nih, udah, ada 4 pasang yang mau di.. disini kok, udah gue upetin disini ini contohnya ya, wah ini banyak banget nih ini stock, ini stock ini stock banyak banget nih ini Fauzan tuh begitu, kalau beli sesuatu langsung stock sekalian kapan nih nih? biasa buat di giveaway jadi jangan lupa subscribe buat giveaway ya? eh ya, nanti kalo ada 10 ribu subscriber gue mau giveaway tapi gak tau gue giveaway apa nanti diam-diam aja oke? antara Tectop, Nolan, atau AGV oke? ya gila AGV motor sekalian pak ini bisa dikasih di helm sui nya nih? ini gue beli disini nih di komisaris nih, bapak komisaris nih biasanya sih kalo sui, ya untuk pemasangan intercom udah enak banget semua dudukannya udah ada ini dapet.. eh, tersiap sih nih dapet apa aja tuh kok, dalam-dalamnya? gue sekarang boxing nih pertama, juice nya terus ini, ini alat utamanya ya? iya, ini alat utamanya, intercom nya terus dapet apa aja tuh kok, dalamnya? petunjuk pemasangan, petunjuk pemakaian jadi kalo mau connect, atau mau intercom, tekan yang mana mau radio, tekan yang mana angkat telepon juga, semua ada disini komplit ya? komplit mulai dari bahasa Spanyol, Cina ya kan cocok dengan Cina atau Cina bahasa Mandarin garansi ada? garansi ada, garansi 1 tahun 1 tahun? iya, full replacement jadi kalo ada sesuatu atau kerusakan, hati baru ya? hati baru bukan di service lagi apa itu service? apa itu service? apa itu service? yang di baru disini kabel charger terus ini apa itu? ini yang bong kalau yang half-face lengkap ya? udah ada bacaan JBL nya disini ya? JBL ini temen-temen semua nih, ada bacaan JBL nya nih oh ini JBL nya nih tuh, bisa dilihat tuh mantap ya di dunganya biasanya diterpeltrema apa gimana? enggak, kalo ini langsung jepit aja nih oh jepit disini? iya disini betul kita masukin lagi susah gak sih mau pasangannya? kalau susah sih cuma harus rapi dan dipeliti aja lu pikir kalo buat helm mana? helm ini? eh kalo buat full-face ya? full-face ini ya? yang ini bener yang ini ya? ada double-double tip nya 2 ya? iya iya oke 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 ini pertama kali gue pake pack-talk ya temen-temen semua ya? sebelumnya gue langganan yang selalu senai ya kok ya? betul ini pengen nyawa pake pack-talk seperti apa gitu biasa lah, coba-coba produk iseng-iseng iseng-iseng, bisa dengar temen-temen siapa tau nanti jadi BA siapa tau nanti jadi BA apa tuh BA? berin ambasador asik ini udah jadi berin ambasador dengan lights motor dan kabob kan? wah kandung dikontrak kita lihat pemasangannya apakah mudah? gue tinggal cepet visor dulu ya visor kita amanin dulu aku kena sidik jari soalnya kalo visor kena sidik jari tuh aduh rasanya disini ya, taruh sini dulu ini udah tes buka busain dulu ya temen-temen semua ya nih buka busain kanan kiri ya kok ya? iya sangat ini banget smooth cara bekerja ya ini bro Steven kong Bapak Komisaris kong Bapak Komisarisnya memang luar biasa slowly, ramah, tidak sombong dan pasti selalu ngumporin hehehe itu pekerjaan utama iya selalu ngumporin ya wow jadi disleapin disitunya kayak biasa ya? iya udah selip aja iya kalo biasanya di Sena itu disleapin terus mesti di baut ya? kalo ini enggak ya? enggak usah ini ini dia bentuknya juga boleh ikutin ikutin bentuk helm ya? ini juga bentuknya ngelangkung oh iya iya betul-betul kalo Sena kan harus di tekan lagi iya otomatis kenceng iya wih paling susah pasang helm apa kok? kalo buat kayak intercom gitu pokoknya kalo helm-helm yang speknya buat racing atau replika buat racing itu agak susah tuh celah-celahnya sempit kayak contoh apa? contoh-contohnya misalnya kita ngomong RDV Pista itu susah ya? itu susah sebenernya emang dia didesain buat racing kan jadi jadi oh GV paling susah berarti ya? emm iya bisa juga begitu sih ini oh ini bekasnya Sena waktu itu bukan enggak ini punya gue ini ini bekas Sena itu bekas Sena ya? emm busanya juga oh lu tambahin ya? emm udah kalo gak pake ini apa? mendem? mendem ya? agak dalem jadinya kalo ini kan udah langsung ya dia udah tebel ya busanya ya wih gitarik wih gila kayaknya lebih slim kayaknya sama aja ya sama aja sama aja ya cuma dia busanya udah terpasang emm kalo Sena kan terpisah ya? iya speakernya mesti dilapisin lagi kan busanya itu udah langsung nepel? udah langsung nepel ya oh iya pas ya berarti ya? emm udah skemanya segitu ya? iya eh tambahinnya gitu sih bulatannya mana bulatannya nah pake ini bulatannya ya? buka pake ini aja lagi gak apa? tempel lagi oh iya bener kan? tempelin lagi bulatannya velcro 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 ini ada juga sih kotak dulu juga tempel kan? tempel langsung satu lagi nih iya lah gue bantuin komisaris pak komisaris need helping ngomperin apa satu? hehehe aduh jadi yang biasa masang kan bosnya ya? iya biasa masang bosnya bosnya lagi liburan bosnya lagi liburan bosku lagi liburan bosku merapat lo tapi jamin gak itu ya? gak ganjel ya kok ya? enggak enggak soalnya dia udah ada dudukannya ya? dudukannya kadang kan ada yang suka ganjel gitu ya kok ya? iya lah pernah tuh gue ganjel waktunya dalam apa gitu? agv ya? agv soalnya kalo kayak agv atau helm-helm yang gak ada dudukannya itu cuma diselip di busa dalem abis itu gue pernah pake tuh sakit banget luping itu udah doang iya itu kan lo pertama kali customer gue yang pake sena iya di situ gue juga mau belajar pasang sena oww pasang-pasalin sena wih gila sampai sekarang sampai sekarang berkembang ke merek-merek lain juga wiss apa ya dolan Nolan & Com juga kan? iya itu khusus Nolan ya? khusus Nolan gila 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 jadi modifikasi motor jualan sena jualan peluk iya jualan apa lagi tuh? suspensi aduh banyak wadah baju, jaket jualan apa lagi tuh aduh banyak tuh kalo dulu kan belom ya gue ya waktu pertama kali gue dateng ya iya masih apa aksesoris motor ruang ya betul sampai sekarang berkembang berkembang dan berkembang sampai jual kulit jok iya bener kulit jok wimoto klaim bitek by order ya iya why banyak coelok-colokannya ya coelok-colokannya ya ini harus dirapi-rapiin biar gak ganjel biar gak ganjel aneh teman teman ini slip-slip sama kayak masrac seperti suatu di motor kabelnya harus dikotip-kotip ini mah udah bentok ya udah bentok bentok-bentok nggak masih gitu doang ya iya Gila nih, baru nih teknisi handal nih Ini belajar dari Pak Bosnya Pak Bos yang biasa duduk di ujung itu Iya Pak Bos yang ajarin, dia tinggal Taunya beres di sana gitu Karena lain kali kalo kasi teman dateng Lo inget ya yang gua ajarin Mati Masih Kasi teman Harus Tidak Tidak selamat menikmati 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 selamat menikmati